Terima kasih Salam dan salawat kita aturkan kepada cujungan Nabi Besar Muhammad SAW Beserta keluarga, beserta para sahabat beliau Semoga kita semua bisa mengikuti suri teladan yang telah dicontohkan Hingga akhir zaman nanti, insya Allah Rekan-rekan kejalan ekspor, apa kabar? Alhamdulillah pada saat ini saya bisa membuat video lagi Di antara kesibukan yang setiap saat keinginan selalu ingin membuat video Tapi Allah bergenda lain, ada kegiatan sehingga terpaksa dalam video ini agak tertunda-tunda Nah, dekan-dekan kejuang ekspor Beberapa kali saya mendapatkan konsultasi kepada teman-teman Terkait dengan kegiatan ekspor mereka Dengan pembayaran letter of credit Kasus yang pertama Ini seorang teman berkonsultasi kepada saya Di mana dia sudah mendapatkan order LC Dan LC sudah diterima di bank di Indonesia Di bank mereka Total transaksinya, kuatitinya itu kurang lebih 80 ton Cukup besar Nah, jadi masalah adalah Ternyata Teman kita ini Tidak mempunyai Dana untuk Membayar ke supplier Karena seperti yang Seri yang lalu Bahwa sudah saya sampaikan tentang LC Bahwa LC ini bukan Jaminan Untuk mendapatkan pembayaran Letter of credit Itu memang jaminan pembayaran Tapi Bukan jaminan untuk mendapatkan pembayaran Khususnya bagi pemula Sangat berbeda lagi Kalau sudah eksporter sudah lama Jadi salah satu fungsi atau manfaat LC Adalah mendapatkan jaminan pembayaran Nah, untuk teman-teman yang baru mulai ekspor Khususnya yang belum punya track record Terkait dengan transaksi LC Nah, ini Sulit untuk Mendapatkan Pembayaran dari bank Baik itu berupa Pre-sement finance Ataupun post-sement finance Nah, problem yang terjadi adalah Ketika LC diterima Ternyata ada Kesulitan capital Tidak punya capital Untuk membayar ke supplier Nah, teman kita ini Seorang trader Saya kira ini cukup handal ya Sudah mendapatkan order Semuanya sudah tepat Mungkin Hanya ada kurang sedikit Pemahaman terkait dengan LC Dimana Dia mendapatkan informasi Atau berasumsi bahwa Setelah terima LC LC bisa Dijaminkan Untuk mendapatkan pembiayaan Khususnya pre-sement finance Dimana dia membutuhkan dana Untuk memberikan Down payment kepada supplier Dan ini tidak bisa Jadi Akhirnya Saya memberikan solusi Karena sudah tidak Tidak bisa Untuk cari investor Juga tidak bisa Terpaksa LC ya di-cancel Ini saran saya ya Cancellant LC Atau LC Unutilized LC Yang tidak digunakan Dan tentunya Karena ini adalah Kesalahan dari eksporter Ada biaya cancel Biasanya dibebankan Oleh eksporter Tetapi Bukan hanya Pembebanan Tetapi ini adalah Masalah Track record Track record Nah Tetapi Semoga ini tidak terjadi ya Karena tidak berkonsultasi lagi Semoga Lancar-lancar saja Sehingga dapat Order LC Bisa berjalan dengan Menggunakan LC Nah Yang kedua Ini Eksporter juga Juga alumni kita Ini cukup berhati-hati Ketika mendapatkan Order Dari Negara Bangladesh Dengan pembayaran LC Nah Dia konsultasi Kepada Saya Tetapi Kasusnya Hampir sama Yaitu Bagaimana Dia harus Membiayai Kepada Supray-suprayer ini Nah ini Teman kita ini Juga eksporter Sudah beberapa kali ekspor Cuma Saat ini Ingin menggunakan Letter of Credit Karena Buyer Itu Pakai LC Dari sisi Kesiapan barang Insya Allah Sudah tidak ada masalah Supplyer juga Sudah ada Ready Stock Juga ada Tinggal Bagaimana Mendapatkan Pembayaran Ada beberapa langkah Yang sudah dilakukan Tetapi Kurang Kurang Mendapatkan Hasil Seperti investor Dan sebagainya Teman investor Menyampaikan Bahwa Wah saya Tidak berani Membiayai ini Karena Dari Banknya Bukan bank yang terkenal Nah ini Saya dipahami Kalau dari Negara Negara Seperti Bangladesh Umumnya Banknya juga Tidak terkenal Ya Dan banyak juga Bank di Indonesia Juga tidak Melakukan Korresponden Ataupun Depository Korresponden Di Bangladesh Di situ Jadi Bukan masalah Bank Pasti Kalau cari Bank terkenal Di Bangladesh Ya Akan sulit Ya Akan sulit Nah Satunya jalan Memang Harus Negosiasi Kepada supplier Mau tidak Dibayar Setelah Simen Paling tidak Itu 15 hari Setelah Barang dikampalkan Gitu ya Karena Supply-nya juga Sudah bagus Ini Tradernya Juga Mempunyai Repuntasi Yang baik Dan sudah Biasa Espor Cuma Kali ini Menggunakan Letter F Kredit Nah Ini Memang Sulit Sudah Saya Sampaikan Di dalam Wacana Yang lalu Terkait Dengan Bawa LC Ini Bukan Jaminan Untuk Mendapatkan Pembiayaan Khususus Untuk Pemula Khusus Pemula Dimana Masih Belum Punya Track Record Terkait Perdagangan LC Nah Bagaimana Solusinya Sudah Saya Sampaikan Beberapa Waktu Yang Lalu Juga Ini Yang Sudah Kita Kerjakan Juga Jadi Ketika Espor Sudah Mulai Meningkat Mereka Repeat Order Repeat Order Terus Dia Ada Mulai Peningkatan Peningkatan Ini Espor Khusususnya Teman-teman Trader Harus Sudah Mempunyai Warning Atau Sinyal Sinyal Someday Ini Importer Saya Pasti Pakai LC Nah Inilah Langkah Pertama Yang harus Anda Siapkan Adalah Satu Ini Saya Share Pakai Tulisan Mengenai Letter of Budget Bila Mana Menggunakan Letter Of Credit Satu Satu Anda bisa Menggunakan Letter Of Credit Kalau Dari Sisi Internal Perusahaan Anda Sudah Mempunyai Capital Yang Kuat Baik Itu Untuk Produksi Untuk Produksi Kalau Anda Seorang Producent Atau Untuk Bayar Ke Supplier Art Supplier 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 Pembayarannya Barang Keluar Dari Gudang Ini Lunas Ini Harus Perhatikan Jadi Anda Bisa Menggunakan LC Kalau Anda Sudah Punya Dana Ini Kalau Tidak Punya Terpaksa Harus Menggunakan Pembayaran Yang Lain Yang Sudah Pernah Kita Sampaikan Yang Kedua Kalau Capital Anda Tidak Punya Anda Mulai Mencari Investor Investor Jadi Yang Anda Lakukan Tentunya Persiapan Proposal Ini Harus Di Proposal Ini Disiapkan Awal Sedini Mungkin Jadi Anda Sudah Membuat Proposal Terus Bagi Hasilnya Bagaimana Menarik Atau Tidak Dan sebagainya Sehingga Anda Nanti Langsung Mencari Investor Sebelum Order Itu Datang Mencari Investor Investor Before Order Datang Nah Ini Jadi Sebelum Order Datang Anda Harus Mencari Investor Jadi Disiapkan Jangan Sudah Order Datang Pakai LC Baru Cari Investor Telat Nanti Telat Yang Ketiga Supplier Exporter Jadi Anda Mencari Supplier Exporter Yang Sudah Berpengalaman Dalam Transaksi LC Dia Sudah Biasa Bertransaksi LC Ya Supplier Tersebut Nah Tentunya Supplier Tersebut Itu Adalah Pemilik Barang Itu Kalau Seandainya Anda Punya Supplier Yang Lain Yang Tidak Pernah LC Dan Sebagainya Anda Mulai Mencari lagi Supplier Yang Produknya Sama Dan Dia Sudah Biasa Export Ya LC Nah Ketika Order LC Itu Datang Jadi Ini Anda Harus Niku Dulu Bisa Pak Kam Export Sudah Berapa Kali Export Ini Ada Rencana Mau Export Pakai LC Bisa Enggak Pak Saya Nanti Dibantu Untuk Barang Dari Anda Nanti LC Nya Juga Via Anda Jadi Ini LC Nanti Ditujukan Kepada Supplier Ya Supplier Nanti Supplier Terima LC Kita Bikin Kontra Ada Perbedaan Harga LC Nya Tentu Nilainya Lebih Besar Daripada Penjualan Mereka Selisihnya Nanti Diberikan Kepada Kita Ini Supplier Ini Kalau Terbiasa LC Dia Umumnya Mau Seperti Biasa Mau Saya Pun Melakukan Seperti Ini Sudah Dua Kali Saya Pakai LC Tapi Atas Nama Seperti Alhamdulillah Seperti kami Sudah Biasa Untuk Hidrat LC Jadi Mulai Ngurus Barangnya Membuat Dokumentasinya Sampai Masuk Bank Itu Dihanggir Oleh Supplier Selisih Harga Selisih Harganya Itu Nanti Dibagi Ke Kita Dibagi Ke Kita Misalkan Anda Harga 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 Dari Supplier Untuk Anda Misalkan Totalnya Totalnya Misalkan Aja Y Dollar 60.000 Misalkan Anda Jual Ke Customer Harga Anda Ke Customer Misalkan Aja Adalah Y Dollar 6 Berapa 9 Maka Nanti Setelah LC Itu Diproses Dokumen Masuk Atas Dengan Harga Di sini Maka Selisihnya Nanti Setelah Dikurangi Biaya Biaya LC Ini Akan Di Transfer Ke Anda Ini Cara Yang Kita Lakukan Jadi Ada Tiga Kapan Anda Menggunakan LC Satu Kalau Anda Sudah Siap Secara Internal Perusahaan Capital Sudah Siap 100% Untuk Produksi Ataupun Untuk Payah Supplier Yang Kedua Anda Mulai Siapkan Kalau Capital Belum Ada Mulai Car Car Investor Yang Ketiga Anda Mencari Supplier Export Ini Anda Lakukan Semua Sebelum Terima Order Sebelum Order Before Order Ini Jadi Siapkan Begitu Terima Ada Inquiry Dari Bayar Dan Pembayaran LC Adalah Subset Tangkap Oke Bisa Tapi Terlebih dahulu Dalam Komunikasi Bisnis Anda Juga Berkomunikasi Kepada Supplier Anda Untuk Kesiapannya Jadi Ini Jangan Sampai Anda Sudah Terima LC Baru Mencari Pembiayaan Itu Terabat Dan Tentunya Untuk Transaksi LC Ini Tidak Hanya Ini Aja Masih Banyak Bagaimana Kita Kalau Terima LC Yang Dokumentai Komplek Komplek Sekali Di Setiap Negara Kadang-kadang Berbeda-beda Transasinya Terus Kemudian Bagaimana Situasi Negara Bagaimana Situasi Bank Ini harus Dipelajari Semua Bagaimana Kita Bisa Mempercepat LC Itu Datang Dan Sebagainya Bagaimana Kita Bisa Merejus Diskrepensi Dan Bagaimana Kita Bisa Menegosiasi Bank Untuk Mendapatkan Pembiayaan Nah Ini Kami Hindra Show Consulting Insya Allah Tanggal 22-23 Agustus Membuat Workshop Letter of Credit Selama Dua hari Itu secara Offline Insya Allah Kita adakan Di Surabaya Di Grand Davant Tapi Ini Juga Tentatif Nah Anda Bisa Ikuti Workshop Letter of Credit Siapa Peserta Yang Bisa Mengikuti Ini Ini Sangat Umum Sekali Satu Bisa Teman-teman Mahasiswa Mahasiswi Loh Kenapa Kok Mahasiswa Dan Mahasiswi Nah Teman-teman Mahasiswa Ini Khususnya Yang Akan Lulus Ini Bekal Anda Untuk Bisa Mendapatkan Pekerjaan Kalau Ingin Bekerja Di Perusahaan Export Ya Saat Ini Banyak Perusahaan Export Juga Membuka Lawangan Dan Tentunya Kalau Anda Paham Terkait Dengan Letter of Credit Membuat Dokumentasi Letter of Credit Ya Itu Nanti Lebih Berpeluang Anda Untuk Bisa Mendapatkan Itu Teman-teman Mahasiswa Kemudian Peserta Yang Tentunya Adalah Teman-teman Karyawan Perusahaan Export Ya Mungkin Sejauh ini Mereka Yang Begitu Masuk Terus Begitu Kerja Di Bagian Export Ini Akan Membuat LC Dokumen Dokumen LC Mungkin Secara Turun Temurun Ya Pengalaman Kami Lama Di Dunia LC Ini Apa Namanya Mereka Bisa Mengerjakan Tetapi Knowledge Ya Ini Kurang Ya Kurang Sehingga Khawatir Berisiko Nanti Kalau ada Sesuatu Yang Bermasalah Bisa Diversifesi Dan Sebagainya Nah Ini Juga Teman-teman Yang Kerja Di Perusahaan Export Ini Juga Harus Upgrade Dan Management Mestinya Harus Upgrade Sumber Daya Manusia Dimana Sumber Daya Manusia Yang Paham Terkait Dengan Transesi LC Ini Tentunya Akan Mendukung Bagaimana Export Finance Anda Bisa Naik Ya Dari Dari Banyak Banyak Yang Koleksi Jadi Negosiasi Nah Kemudian Adalah Pelaku Pelaku Usaha Pelaku 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 Usaha Ini Yang Tentunya Adalah Sudah Berkecimpung Sudah Ingin Dapatkan Sudah Tansesi Agak Mengarah Ke LC Nah Ini Didukung Dengan Pelatihan Ini Mentoring Dan Sebagainya Insya Akan Mendukung Anda Karena LC Ini Sangat Komplek Ya Sangat Komplek Perlu Anda Apa Namanya Berhati-hati Ketika Terima Letter of Credit Jadi Tidak Sembarangan Di dalam Buat Dokumen Karena Di dalam Buat Dokumen LC Ini Harus Sama Persis Apa Yang Diminta Dan Ada Beberapa Rambu-rambu Yang Harus Diperhatikan Oleh Ekspoter Khusususnya Kalau Terima LC Kalau Nanti Ini Rambu-rambu Dilanggar Ini Bisa Jadi Fatal Artinya Anda Bisa Tidak Terbayar Taksasi LC Tersebut Nah Ini Bagi Teman-teman Yang Sudah Menjalankan Bisnis Esport Ingin Meningkatkan Pembayarannya Dan Juga Ingin Mendapatkan Apa Ya Track Record Di Bank Akan Mendapatkan Financing Di Bank Juga Bagaimana Pelaku Saya Yang Perumulai Anda Boleh Ikut Boleh Ikut Tetapi Tentunya Ini Adalah Bekal Anda Ilmu Anda Yang Bekal Anda Yang Akan Menambah Apa Namanya Kasana Suatu Saat Bisa Jadi Ketika Anda Mau Transaksi Pertama Kali Ternyata Yang Diminta Ada Letter Of Credit Dan Itu Terjadi Pada Anak-anak Masiswa Yang Seperti Di Background Ini Di Background Kita Di Nah Ini Anak-anak Masiswa Ini Kita Latih Sama Seperti Ada Semua Mengenai How to Be Expert Trader Tapi Begitu Turun Order Pertama Kali Justru Adalah Letter Of Credit Nah Ini Tentunya Harus Dipahami Dengan Baik Jadi Siapapun Bisa Bumpa Letter Credit Ini Bianya Terjangkau Nah Siapa Trendernya Trendernya Satunya adalah Saya sendiri Saya Praktisi Export Saya Paham LC Karena Saya Juga Pernah Jadi Orang Bank Kemudian Saya Juga Berganti Perusahaan Yang Mempunyai Mempunyai Pengalaman Kalau Di Bank Itu Bagaimana Kita Mempercaya Dokumen Kalau Di Perusahaan Membuat Dokumen Dan Bagaimana Kita Bisa Mendapatkan Order Dengan LC Atau Mungkin Dari Hal-hal Yang Lain Jadi Kami Bisa Menyampaikan Karena Saya Mempunyai Background Itu Sering 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 Praktisi Saya Juga Mempunyai Lata Belakang Cukup Lama Cukup Lama Nah Ada Teman Saya Ini Juga Sama Dulu Teman Di Bank Saya Di Bank Bapidun Beliau Ini Sudah Pengalaman Sekarang Masih Aktif Di Bank Di Bank BNN Dia Pemegang Certified International Trade Finance Jadi Nanti Anda Akan Disupport Oleh Export LC Insyaallah Yang Berpengalaman Jadi Disini Tidak Hanya Teori Tetapi Kita Semua Dalam Praktisi Semua Di Lampangan Yang Satu Masih Aktif Di Perbatkan Khususnya Nanti Di Trade Finance Yang Lebih Handal Nah Itu Silahkan Daftar Kita Sudah Buka Pendaftaran Agustus Tentatif Semoga Anda Semua Tetap Semangat Insyaallah Dengan Pembayaran LC Tentu Pembayaran Lebih Flexible Anda Lebih Mudah Mendapatkan Order Dan Tentunya Juga Akan Dapatkan Kepercayaan Dari Bank Next Anda Akan Dapatkan Trade Finance Dari Bank Tetap Semangat Ayo Explore Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 kasih.